Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan coba membahas bagaimana sih cara agar burung jala kebo lolohan bisa cepat makan pur kering ya dimana jala kebo ini memang masih lolohan dan sangat sulit ditinggalkan jadi masih terus kita jaga yang pertama kita coba beri dia ulas hongkong biarkan dia merasakan asalnya ulas hongkong secara alami burung ini emang makan serangga ya guys lihat lalu di tahap selanjutnya kita masukkan cepuk kosong dan diisi dengan beberapa ulat hongkongnya terbiasakan dulu dia mengetahui cepuk sebut emang untuk tempat makanan dan kita lihat reaksinya apakah burung jala kebo ini merespon makanan yang telah kita siarkan yaitu beberapa skor ulat hongkong kalau misalnya ulat hongkongnya dimakan otomatis akan cepat bisa memakan atau akan cepat bisa kita melapisnya untuk memakan pur kering kanan tak selanjutnya pur kering tersebut akan kita campur dengan ulat hongkong untuk menyamarkan pur dan ulat hongkong sehingga kalau anak kanjala kebo ini memakan ulas otomatis kadang-kadang sengaja atau tidak sengaja untuk si pur kering tersebut akan kemakan oke guys kita lihat disini dia ternyata menyukainya ya guys menyukai ulat hongkong otomatis di tahapan selanjutnya ini akan lebih mudah kita cukup mencampurkan saja antara ulat hongkong dan kita tentunya harus terus memantau burung tersebut jangan terlalu optimis dan jangan terlalu yakin karena tahapan tersebut masih belum dikatakan bahwa berhasil kita harusnya terus memantaunya jika kita tidak yakin kita selang-seling saja kita beri makan pura basah lalu biarkan saja dia untuk belajar lagi memakan pur kering ini dia ya pur keringnya kita campur dengan ulat hongkong ini membiasakan dulu bahwa tempat ini adalah tempat makanan untuknya setelah dia terbiasa dengan makanan atau tempat makanan ini otomatis kalau dia lapar pasti langsung ke pinggir tepat makan tersebut oke disini dia masih memilih-milih makanan tapi kadang-kadang kalau saya perhatikan si pur keringnya juga kemakan sama dia secara otomatis burung ini belajar memakan pur kering setelah satu atau dua atau tiga hari kemungkinan tanpa dicampur dengan ulat hongkong pun dia udah bisa makan pur kering oke guys setelah dia teryakin dia bisa memakan pur kering baru kita tidak lagi menolong burung tersebut untuk air kita sama saja kita celupkan satu atau dua ekor ulat hongkong supaya si burung tersebut penasaran dan waktu ketika dia mematuk ulat tersebut otomatis si airnya kemakan dan secara naruri burung tersebut mengetahui bahwa tempat tersebut adalah tempat minuman untuknya oke guys sekian informasi dari saya akhirnya saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati